Iya kalau saya dirugikan ya akan saya video pak, saya merasa dirugikan, kemarin bapak ngatain saya. Buruh bernama Erma Octavia asal gerobokan Jawa Tengah belakangan mendadak viral. Erma berani memprotes atasannya demi memperjuangkan hak buruh, agar mendapat uang lembur yang selama ini tak dibayarkan. Keberanian Erma mendapat pujian dari wargane dan bahkan sampai dijuluki Marsinah di era modern. Erma merupakan buruh PT Sai Aparal, sebuah perusahaan tekstil yang beroperasi di gerobokan. Namanya menjadi perbincangan setelah mengunggah video dirinya cekcok dengan atasan. Dalam video, Erma memprotes kebijakan perusahaan yang disebut tak membayarkan uang lembur kepada para buruh. Tak hanya itu, perempuan tersebut juga mengungkapkan kekesalannya karena pernah menerima kekerasan verbal. Aksi cekcok itu terjadi saat para buruh masih lembur sehingga menjadi tontonan. Sementara atasan Erma itu hanya marah-marah dan meminta percekcokannya tidak direkam. Video ini pun akhirnya viral dan sudah ditonton lebih dari 19 juta pengguna TikTok. Tak sedikit warganet yang memberikan dukungan terhadap Erma untuk memperjuangkan hak buruh. Berkat keberaniannya berbicara, Erma bahkan sampai dijuluki Marsinah di era modern. Viralnya video ini juga membuat dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat turun tangan. Pihaknya langsung melakukan mediasi untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Namun, proses mediasi justru berjalan alot karena kedua pihak bersikuku dengan versinya masing-masing. Manager perusahaan menyangkal telah melakukan intimidasi terhadap buruh. Begitu pula Erma juga bersikeras bahwa para buruh tidak mendapat upah lembur. Terima kasih telah menonton!